olah gengs welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka iya mau ngopi aku sekalian lah habis harapan iya habis harapan kita naik gunung oke selamat kita akan ngopi bersama tapi sambil ngopi kita akan nge-review si kolombia ranja geranja kemarin reviewnya menggunakan kopi susu kali ini saya akan diminum kopi pahitan aja menggunakan bialeti mocha potalpina seperti apa rasanya kita akan bikin bersama ya kita akan menimbang si geranjanya dulu saya akan bikin di di 18 gram eh 8 nah 15 gram kita akan set di set di 15 gram ya oke bikin nol dulu ya 15 gram kita giling menggunakan gilingan manual saya gilingnya enggak akan terlalu halus banget jadi kalau ini halus lalu saya putar semenganya nah ini jadi medium medium jadi fine to medium kenapa enggak halus banget karena saya akan akan create kopi yang bukan yang strong banget jadi saya mau yang enjoy aja ya lihat sekasar kalau segini kehalusan saya bikin kasar lagi biasanya coba cek oke sedikit kekasaran jadi saya saya putar sedikit lagi oke oke selamat menikmati 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 Oke. 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 Good. Oke. 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 Sebesar mungkin apinya sih jangan terlalu besar karena nanti si letupan-letupannya terlalu kenceng. Kita akan menikmati Kopi Bersama Kayak apa rasanya Menggunakan Belet Mau kapot Alpina Biasanya si Warkas Itu gak pernah gagal Merosting sebuah Kopi atau blend Atau single origin Walaupun ada yang gagal Masalah gak cocok Waktu itu saya beli Brazil Santos Saya gak cocok Karena Brazil Santos menurut saya Rostingnya terlalu light Jadi dia Asamnya agak keluar Kan saya gak suka Asamnya walaupun beberapa orang Suka Banget dengan si kopi asam Saya gak gitu suka Kalau asamnya kayak Asam itu ada range nya Kadang orang membuatnya 1-6 atau 1-5 Tapi kalau Di angka 1,5 dan 2 Saya masih oke Tapi ketika di angka 5,5 Atau 6 bahkan Atau 4,5 Agak menggago Lidah saya sih Si asamnya Lalu ada lagi Warkas blend Yang gak saya gak suka Itu kalau saya Ar apa gitu Itu juga Saya gak Gak cocok Atau gak enak Sebetulnya Kombinasinya Kurang karakter Nah ini si Si Kolombia Geranca Yes Dingin banget Semua orang Bung bangun Ya Jadi Ini Bule dibakai kopi susu Enak banget Saya mau bikin Kopi yang hitam Menggunakan ini Kayak gimana Oh pasti enak banget sih Pasti enak juga gitu Gak ada Gak ada Cara Gak ada Gak ada Gak mungkin gak enak gitu loh istilahnya Jadi enak banget Disini dingin suhu 10 derajat Celsia Dingin banget Dan angin berhempus Itu yang Itu kabut Bercampur dengan Si Yang ini nih Gak kelihatan Di depan itu yang putih Kabut Bercampur dengan Apa namanya Kawah Itu yang Ngebul air Panas Langsung Dialirkan Ke bawah Dari kawah Dingin Raih Jangan lupa Minum Ya Danem kaki Danem kaki Danem kaki Sini kamu naik Langsung Nanti siangan Habis naik gunung Kita berendam Berendam sama raka Berdua Biar Relax kakinya Oke Kita makan Dari situ Dari situ Danem kaki Dari situ Naik gunung Nanti kesiangan Naik gunung ya pak Ini Virgilian nanteng Ritusa Mau naik gunung Perdana Halo Rai Good morning Eh Gimana tidurnya Good Enak gak Dingin ya Mau kesini lagi Besok-besok Mau kesini lagi Enggak Oke Tapi kita Kalau kesini Coba camping Enggak Mau Tapi mandinya Dingin Enggak Ini kan air Anget Ini Ini Saya kasihnya Ah udah keluar Nah Cuuut Ah udah keluar Bayang ya Ngopi di tempat Kayak gini Enak banget Ini Saya gak Menggunakan Gilingan halus Dia kremanya Keluar banget Bayangin Kalau saya Pake gilingan halus Pastinya Ini tebel banget Oke Dia jadi Oke Matiin 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 What I play In Why You wanna play Sand Ya Oke Kita tuang Dulu Aduh Warnanya Cantik Banget Kita cobain Kolumbia Geranja Yuk Nanti mau cobain Kopi Enggak Serius Kita cobain dulu Kolumbia Geranja Bersama Gunung Papandayan Langsung Dingin Langsung Mulut aku Budak Asuk Enak Super delicious Kita tuang lagi Selamat Ngopi semuanya Sekali lagi Saya cicipin Habis itu Saya akan Kasih sedikit Komen ya Maromanya Khas Khas Haroma Bialeti Banyak Banyak Yang orang Kenapa sih Rasa Bialeti Gosong Kalau saya Gak pernah ya Bialeti Gosong Kecuali Saya bikinnya Super padat Lalu Super padat Dan akhirnya Keluarnya Percet 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 Habis itu Keluarlah gosong Dan gak bisa Diminum Jadi Make sure Kalau bikin Pake Bialeti Jangan Dipadatin Karena dia gak akan Bisa keluar air Dan bahkan Rasa kopinya Malah gosong Pekat Pekatnya Pekat yang enak Bukan pekat Espresso Jadinya Pekat gosong Dituang ke sini Itu Cepet banget Dingin Kalau suhu udara 10 derajat Gini Oke Si Sekali lagi Kolombia Granja Dengan dua metode Enak Abis ini Apakah dengan metode Si Starreso Mirage Dengan susu enak Nah itu layak Dicoba deh Atau Aeropress Ringan-ringan Apakah enak Yes Can I play In this house Oke Drink first Water lah bro Oke Sampai ketemu di Kopi-kopi Alah-alah Bikutnya Workhouse Kolombia Granja Buat kalian yang Mau mencoba Layak Diminum Layak Dibeli Dengan harga Saya lupa harganya ya Bisa dicek lah Di Workhouse Harganya tuh kayak Nggak nyampe 70 ribu ya Harganya lumayan Murah lah ya Oke Ciao Buat yang mau mencoba Tenang Nanti saya akan Akan saya Bagikan Entah Satu pack ini Ke satu orang Atau saya bagi Tiga orang Cuma buat Mencicipi Bisa Nanti Dilihat Di Perkumpulan Semua Koleksi Kopi saya Dan kalian bisa langsung Nulis Comment Mau kopi apa Oke Sampai ketemu di Kopi-kopi Alah-alah berikutnya Ciao Sampai ketemu di Sampai ketemu di selain ngopi buat saya juga bikin sarapan buat buat rancing sarapannya nih telur dan nasi mentega sarapannya dengan pemandangan mewah ya Ting ya silahkan selamat sarapan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati